Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Renata's Closet Oke, untuk video kali ini ya, surprisingly aku akan review ya 4 tas aja seperti biasa, 4 tas aja ya Kebetulan semuanya tas USA ya, semua tas USA ya dari brand Michael Kors Jadi semua pencipta Michael Kors ya, yang suka kulit-kulit aslinya Michael Kors Silahkan stay tune ya kakak ya, dan perhatikan kondisi tasnya, oke? Aku akan review ya sejelas mungkin dan sedetails mungkin ya kakak ya Kakak ada yang suka, silahkan di screenshot, chatkan ke toko, nanti admin akan jawab Nomor WhatsAppnya admin ada di judul ya kak, atau ada di description box, oke? Nah kemudian kalau kakak ada yang perlu-perlu tanya-tanya lagi, atau misalkan penjelasan Renata belum jelas ya kak ya Belum, apa masih ada yang kurang, kakak masih pengen lebih detail, silahkan di chatkan ke toko ya kak Nanti akan dibantu oleh admin, oke? Oke ya, kita lanjut aja Yang pertama langsung aja, ini aku punya Vivienne Michael Kors Vivienne Ini yang model Sloan Cantik banget dia dengan tekstur kulit Ya di, apa namanya, di jahit seperti ini ya Dibentuk seperti bunga-bunga rose ya Vivienne ya Cantik, keren banget tuh Wow, ya keren ya HW-nya warna emas berkilauan ya kak ya Warna emas berkilauan Ini bukan warna emas yang kinclong gitu loh Ini kayak warna emas ke agak, apa ya namanya ya Agak tembaga-tembaga gitu ya Aku susah ya, apa namanya, kasih tau Mendeskripsi Mendeskripsi Sorry, sorry Mendeskripsikannya Nah, gitu loh Nah, yang ini ya kak ya Sloan, Vivienne Sloan Kita hitung dulu Kita hitung dulu Kita ukur dulu ya Ini aku agak kurang konsentrasi Soalnya di belakang-belakang aku nih ada Ada kerucil-kerucil nih ya Ini kak ukurannya di 20 Di 26 ya kak Tinggi ke atas di sekitar 18 sampai 18,5 Kemudian lebarnya itu di sekitar 8 Gitu ya kak Warnanya masih hitam legam ya Apalagi kalau udah disemir ya kak Wow, warnanya hitam legam ya Cantik sekali tuh kulitnya Aduh ya ampun Kulitnya gemoy gendut-gendut gini ya kak ya Vivienne Sloan ya Oke, disini ada penurunan HW Penurunan warna hardware ya kak ya Kalau kakak mau Bisa di retouch Atau kalau misalkan nggak mau Juga masih oke dengan ini Kalau dari jauh sih nggak kelihatan ya kak ya Tuh, karena dia di pinggir-pinggir Ya tuh Ya kak ya Nah, ini kalau kakak nggak retouch Juga masih oke banget gitu Karena HW-nya masih cantik banget Menurut aku ya Tuh, wow Nih, masih kelincong-kelincong gitu ya Keren Nah, kemudian Kita lihat dulu ya Untuk kulit di sekitarnya Ya, di bagian samping Di bagian bawah Ya kak ya Masih oke banget Ya Nggak ada kikis ya kakak Nggak ada kikis Di bagian belakang Nah, di bagian belakang kulitnya masih cakep Cantik ya kak ya Cantik ya kak ya Tuh Ya Cuman di sekitar sini Dia kulitnya agak kering aja Ya kak ya Nanti bisa kakak Kasih lotion Nanti aku bantu kasih lotion ya Supaya berangsur-angsur Dia pulih lagi ya kak ya Nah, kemudian di dalam sini kak Di bagian belakang Ini ada pocket Pocketnya Ditempel gini ya kak Pakai magnet Ya Kemudian dalam pocket ini Innernya sudah Michael Kors Michael Kors Tuh Ya kak Ini Cantik banget sih Sepertian ini ya Dan cukup jarang Kalau yang model di bordir Eh, bukan di bordir Ini apa ya Dibentuk seperti bunga-bunga gini ya Cukup jarang ya Nah, kemudian ini Dia bisa di sling Bisa di sling Bisa juga di shoulder ya kak ya Bisa sling, bisa shoulder Di bagian atasnya Kalau kakak shoulder Itu Apa namanya Ada kulit Ya, sekitar 1,5 cm Ya, itu kulitnya cukup tebal Dan lentur Dan halus kulitnya ya Sama seperti Apa namanya Bahan si Kompartemen utamanya ini ya kak ya Tuh, jadi kakak Kalau bawa Itu gak terlalu Lelah gitu Apa namanya Shouldernya ya kak ya Seperti itu Nah HW disini Masih kinclong ya HW disininya Masih kinclong juga ya Nih Cantik ya Masih oke Ya kak ya Kemudian Dibukanya seperti ini Buka seperti ini Ya kak ya Oke Di bagian sini Kulitnya Wow Kulitnya ya Cakep banget tuh Cakep banget Dia lenskin ya kak Lemskin Kemudian di bagian sini ya Jahitan-jahitan Masih aman Disini juga Jahitannya aman Ya kak ya Tuh HW-nya masih kinclong Semuanya masih cantik ya Kemudian disini Kakak kelihatan ya Untuk innernya dia Katun Ya Innernya katun Kemudian ada Michael Kors Michael Kors gitu ya Sudah kayak gitu Kemudian disini Ada satu kompatmen utama Ya disini ada pocket Oh Disini ada satu kompatmen utama Kemudian disini ada Ada pocket berzipper Di tengah Kemudian disini juga ada Satu kompatmen tambahan Dan di Paling ujungnya Itu ada pocket Dengan zipper juga ya kak ya Oke Ini zippernya cantik kakak Ya Nih Zippernya itu Ya sudah pakai Ini nih Sudah pakai Kode-kode ya kak ya Tuh Ini zippernya yang cantik punya ya kak Tuh N7 Ya N7 Ya Mana nih N7 Wow Tuh Seperti itu ya kak ya Terus yang kode-kode gitu sih Aku tidak menemukan Ya kakak sih Cuman dia Zippernya udah Yang ada kode serinya Kemudian Untuk innernya Semuanya aman Gak ada yang robek ya kak Innernya seperti ini Ya Katun Kemudian disini Ada Michael Kors Ya di kulit Seperti ini Saja dengan tita emas Kemudian Di bagian dalam sini Ada Tek hitam Sebentar kak Ini tek hitam Ya Ada nomor seri SA1904 T19 Made in China ya kak Michael Kors Seperti ini Ya Aduh ini cantik banget kak Ya dia Kekurangannya dia Hanya satu tadi kak ya Dia agak kering Di bagian Belakang aja Kulit belakang Tuh Agak kering disini aja kak Ya agak kering disini aja Ya kak ya Tuh Nanti kakak bantu Apa namanya Pake lotion aja ya kak Pake lotion nih ya Aku udah kasih tau ya kak Kondisinya si Michael Kors Seluan ini ya Vivian Cantik banget Tuh Cantik sekali Wow Cantik ya Nah ini kak Ya Karena kondisinya Yang seperti itu Ini Biasa orang Masih kasih di harga Satu juta dua ratus Ke atas ya kak ya Ini aku mau kasih Di harga Murah aja Di Tujuh ratus Dua puluh ribu Kak cepetan ya Kalau ada yang mau Silahkan gercep aja Chat ke admin Ini di Tujuh ratus Dua puluh ribu Aja Keren banget loh Ya Ini rare kakak Bisa dapet Michael Kors Seluan yang ini ya Ya Oke Next ya kak Next Aku punya Camille Ya Michael Kors Camille Ya Bahannya ini Bahan Oh warnanya ini Warna navy Kak Warna navy HW nya warna emas Cantik ya Kemudian dia itu Bahannya itu Bahan Saviano Kulit asli Saviano kulit asli Lihat kak Dia Saviano nya Yang lembut punya ya Dia yang lentur Tuh Saviano nya lentur Lengkap dengan mainannya nih Michael Kors Ya Cantik Pokoknya hari ini Eh video ini Sorry sorry Video ini Aku khusus Semuanya yang Michael Kors Ya Cakep Cakep Nih Oke kita ukur dulu Si Camille ya kakak Tuh Sebentar kak Oke Next ya Ini Michael Kors Michael Kors Camille Ya Tadi Saviano Ya Panjangnya di Mohon maaf ya kakak Untuk suara-suara ya Panjangnya di 31 Kemudian tingginya di 23 Nah Lebar ke belakangnya Sekitar 13 Kak Ini ukurannya cantik ya Ukuran cantik Ya Ukuran cantik Favorit Ya Karena ini Ukuran segini tuh Orang gak lagi Nanya Kak Cukup gak untuk Tompet panjang Kak Cukup gak untuk Bawa Apa namanya Untuk bawa Payung lipat Ya Ini mah Bisa Muat Bisa Aman banget ini Nah ini Si Michael Kors Camille ini Dia lengkap dengan Tali panjang Ya Lengkap dengan Tali panjang Ya Tali panjangnya ada Aku udah plastik-plastikin ya kak Tali panjangnya sekarang Karena barang aku banyak Jadi aku plastikin aja Langsung ya Ini Tali panjangnya sudah Michael Kors ya Tuh Aku langsung plastikin aja Mulai sekarang ya kak Biar rapi Nah kita lihat dulu ya kak Kondisinya Ini warnanya Warna navy kak Cantik sekali Ya Jarang banget Warnanya warna navy Ya Tuh Kulitnya cantik Ya Ini kulit asli ya Di cetetannya Sudah Michael Kors Cetetannya Sudah Michael Kors Ya kak ya Masih cantik Di sebelah sini Ya Tuh HW juga masih Celing Untuk fetter Semuanya aman Ini juga sudah Michael Kors Ya kak Tuh Ya Nih Michael Kors nya Kemudian disini HW-HW semua sudah Sudah dia ya kak ya Tuh Wow ya Semua sudah dia Ujung Nah ujung 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 Semua masih bagus ya kak Kemudian kakinya lengkap Ada empat Semua kakinya sudah seperti ini Sudah Michael Kors Ya kak Seperti itu Terus Zipper nya kak Zipper nya sudah YKK Zipper nya Zipper YKK Ya Kemudian tarikan zipper Sudah Michael Kors Disini ada penurunan warna Ya kak ya Tapi ya Kalau kayak gini Maka kelihatan ya kak ya Karena dia di bagian atas Dan dia juga ditarik-tarik ya Terus Kemudian disini ada Satu Satu Loh Satu Dua Tiga kompartmen ya kak ya Satu Dua Tiga kompartmen Ya kak Nah semua kompartmen Sudah Sudah seperti ini Ya MK nya sudah seperti ini Kemudian Di dalamnya Masih ada Tali-tali ini ya kak ya Nih Tali ini Aku gak ngerti sih Aku berapa kali Dapet Michael Kors Ada begini Ada yang tau gak Ini fungsinya Buat apa ya Nah kemudian Ini dalam kompartmen Utamanya seperti ini Ya Tuh Cantik ya Agak berbulu disini Sedikit di dalam ya kak ya Kemudian Ya ini Wajar pemakaian lah ya kak ya Tuh Made in China Lengkap dengan nomor seri ya kak Disebelah sini Ya Nah Seperti itu Zipper sudah YKK Ada dua pocket Tanpa zipper Michael by Michael Kors Ya kak ya Bentuknya juga Apa Bahannya juga dari Saviano Kulit asli Kemudian disini Ada satu pocket Juga Ya ada satu pocket Juga Pocketnya gak ada yang Robek Seperti itu Kemudian Di sebelah sini Juga sama ya Satu Compartment aja Seperti itu Ya kak Ini cantik Pake banget kak Michael Kors Ya kak ya Michael Kors Kamil Warnanya biru navy Cantik sekali Ya warnanya mewah Berpadu dengan Si HW nya yang warna emas ini Wow Keren ya Ini Michael Kors Kamil Bahan Saviano Kulit asli ya kak ya Ini lengkap dengan tali panjang Di persudah YKK Nomor seri Made in Sudah lengkap semuanya Ya Innernya juga Sudah Michael Kors Michael Kors ya kak ya Cantik pake banget Ini si kamil ini kak Aku kasih di harga Rp720.000 Ya Si kamil aku kasih di harga Rp720.000 aja Cantik ya kak ya Nah kemudian Next kak Aku punya sling Michael Kors Kulit asli Tuh kulitnya gemoy Ya Sling Michael Kors Kulit gemoy Ya kak ya Ini cantik warnanya Warna ten ya kak Ya kak Ini ya kak Michael Kors Sling ya Dia kulit gemoy Warnanya warna ten kak Kita liat dulu ya Tuh Lucu banget Warnanya Warna ten Ya warna-warna aman Warna-warna ten Warna coklat Kayak gini ya kak ya Yang Kalo ke kulit tuh Jadi warnanya Terang gitu ya Cerah ya kulit kita ya Tuh Warna hitam Warna abu Biasanya warna-warna aman ya Tuh Ini Dia Bagus kulitnya Gak ada kikis ya kak Bagus kulitnya Gak ada kikis Disini halus Bukan kikis ya kak ya Kemudian Ini nih kak Michael Kors Establish 1981 Nah ini nih Dia udah kayak Apa ya Ada pemakaian lah ya Disini ya kak ya Terus disini dia ada Apa Kampang tersembunyi Coba ya Aku dapet One lagi gak Atau apa Ngarep Michael Kors Kemudian ini Zippernya Tarikan zipper Sudah Michael Kors Ya kak Ini cantik Zippernya masih aman Kanan-kiri Kemudian untuk bibir Bibirnya Fetter masih oke Cantik ya kak Kemudian Untuk tali Talinya bisa di adjust Talinya bisa di adjust Ini udah tali bawaan Tali bawaan ya kak Nih talinya bisa di adjust ya kak Tuh Talinya bisa di adjust Fetternya aman Ya kak Talinya tuh kayak gini kak Bentuknya Tuh Cantik ya Ada chainnya disini Kemudian disini Melanjutnya ke tali Ke tali apa Ke tali Kulit ya Seperti itu Cantik tuh Ya kan Simple ya Simple Kalau kakak yang cari-cari sling simple Kulit gemoy Nah aku punya nih Kemudian Kita ukur dulu ya Aku keasikan ngomongin kulitnya Jadi bingung deh Jadi lupa nanti Ini kak ukurannya di 27 Tingginya ke 20 Ya tingginya ke 20 20,5 Lebar di bawahnya Sekitar Sekitar 7 Sampai 7,5 Ya kak ya Seperti itu Talinya bisa di adjust Nanti kakak bisa adjust ya kak ya Disini ada bolong-bolong Kalau kakak masih kurang Bolongannya Kakak mungil Bisa tambah lagi disini Tinggal datangin ke tukang Apakah yang suka bolong-bolongin Gasper itu ya kak ya Nah Kemudian ini Ada satu Apa namanya Ada Zippernya masih aman Lancar jaya Kemudian disini ya Sudah Michael Kors Michael Kors Satu kompatmen utama Dua pocket tanpa zipper Disini ada dua pocket tanpa zipper lagi Ya Kemudian disini ada Michael By Michael Kors Ya Kemudian disini ada satu pocket Dengan zipper Ya tarikan zippernya juga sudah kulit Tuh Tarikan zippernya bukan elong-elong ya kak Sudah kulit Kemudian disini Ada tag hitam Ya tag hitamnya Made in China Michael Kors ya Michael Kors Tori Michael Kors Coach Kate Spade Bahkan Tori Birch ya kak ya Dia memang punya Fabrik di China ya kak Jadi kalau misalkan ada Barang-barang ya Barang-barang mereka yang Made in Vietnam Made in Filipin Made in China Jangan langsung underestimate Sama made in Chinanya ya kak ya Tetep kita lihat Kualitasnya Kemudian lihat ciri-cirinya ya kak ya Karena mereka memang punya Fabrik di sana Karena kan di China itu Tenaga kerjanya murah ya kak ya Jadi banyak Apa Produsen-produsen Apapun itu Entah tas Entah handphone Entah apa Itu memang dia Apa namanya Buka di sana ya Seperti itu Gitu aja kak Ini bentuknya ya Cantik Simple Ya kak ya Nih Seperti ini aja Disini tadi ada Kanan kirinya Ada kantong Kemudian belakangnya Seperti ini Ada kantong juga Disini ya Yang bisa buat Kita sempil-sempilin Rece-rece Atau apalah ya Kertas-kertas parkir Nah bisa disini Kulitnya masih bagus banget ya kak Ini Michael Korsling Warnanya ten Ya kak ya Ini aku kasih aja Di harga 700 Berapa ya 770 ribu Ini di 770 ribu Kakak masih bisa nego Cantik Negonya nego ongkir Jawa ya kak ya Jangan nego ongkir Kalimantan Lumayan ya Nah ini ya kak ya Di 770 ribu aja Cantik kak Ya Kemudian next Yang terakhir Aku punya Di welcome Ya Hamilton Hamiltonnya MK yang signature Ya jarang-jarang ada Ya Hamiltonnya MK yang signature Kita ukur dulu ya kak Ini kayaknya ukurannya Ukuran yang large Kayaknya ya Masuk ke large Nggak sih ini Oke kak Kita ukur ya Ini ukurannya Di 37 Tingginya di Tingginya di 31 Lebar ke belakangnya Di sekitar 16 Ya kak Cantik Pake banget nih Kulit asli kak Ya Oke Ini Dia warnanya Coklat Seperti ini ya Cantik warna coklatnya Klasik dia ya Klasik Kalau kakak biasanya Lihatnya yang simple-simple Yang cuma satu warna Satu warna Nah Punyaku ini kak Dia yang Apa namanya Yang signature-nya MK ya Jadi semuanya sudah Logo MK 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 Semuanya ya Cantik ya Warnanya Warna Apa nih Warna coklat tua Dipadukan dengan warna Ininya Seperti ini ya Coklatnya coklat bagus Seperti ini Nah dia lengkap dengan Apa namanya Lengkap dengan Gembok Dan juga lengkap dengan Kuncinya ya kak Di sebelah sini Ini ada kuncinya Ya kak ya Kemudian Untuk kulitnya Nah Kulitnya lihat Mantap sekali ya Masih keren Ya tuh Cakep ya kak Wow Klasik Cantik sekali Vintage ya dia ya Warnanya ya Memang kalau signature itu Dia keluar ya Vintage-nya ya Aku suka banget Kalau signature-signature Code signature Kemudian Gucci signature Ya Nih ya kak Kakinya disini Sudah Michael Kors Michael Kors Ya Untuk perujungan aman Ya perujungan aman Ya kak Semuanya kaki Sudah Michael Kors Kemudian disini Untuk handle-nya Juga masih oke Ya dia kulit asli Ya kak Disini ada kurang bersih Ya nanti aku bantu Bersihkan ya kak ya Oh dia ada luka kak Seperti ini aja Sedikit ya Nanti ini bisa kita Kutekin ya Tuh sedikit aja Disitu Kalau kakak pegang pun Ini sebenarnya Ketutupan sih Tuh Ya ketutup ya Tuh Ya sedikit aja disitu Kemudian Kemudian Apa ya Itu aja sih kak Paling fetter-fetter ini Nanti aku bisa bantu Bersihkan ya Kemudian kita masuk Kedalam Ya dia seperti ini aja Dia pakai Kancing cetet Ya kak ya Kemudian Dalamnya Wow Karena dia besar ya kak ya Ini bisa dipakai Buat minggat sih kak Sebenernya Nih ya Seperti ini Ya aku kasih tau dulu Mumpung aku keliatan nih ya Ini Made take innya Sama nomor serinya Udah kerobek ya kak ya Udah termakan usia nih Dia tinggal jejak-jejak Jejak-jejak Sejarah aja nih Ya jadi aku gak bisa kasih tau Ini made innya Made in mana Terus Untuk Dalamnya Dia perlu cuci ya kak ya Dia sudah Apa namanya Pemakaian ya kak ya Karena dia memang dipakai Ya ini adalah tanda bahwa Ini bukan barang asli Barang asli Barang baru ya kak ya Ini adalah barang khas Kakai Makanya dia kotor-kotor itu Menurut aku wajar Ya Kalau untuk kulit Aku bisa bantu bersihkan Untuk kulit Pokoknya yang bukan Yang non-kain Dan canvas Dan sweat Itu aku bisa bantu bersihkan Tapi Di luar itu Kak ya Kain, canvas Sweat Itu perlu Ini ya kak ya Perlu keahlian profesional Ya Perlu Apa Spaspa profesional Supaya apa Hasilnya bagus Ya kak ya Lebih bagus ya kak ya Seperti itu Karena aku kan memang Nggak buka laundryan Atau sepatas ya Jadi aku memang Kalau untuk kulit-kulit Aku bisa bersihkan Tapi kalau untuk Yang sepertikan Fast kain Itu aku tidak bisa Ya Paling walaupun Aku mau bantu Aku bisa Bersihkan Ya kak Tapi itu kurang maksimal Kalau menurut aku Jadi tetap harus Di sepak ya kak Semua tas Aku sarankan Semua tas Yang kakak beli dari Seperti aku Ya barang-barangnya Seperti aku Ya kak ya Nah itu Kalau kakak mau pakai Dan kakak lebih Biar lebih seger Biar lebih bersih Karena kak itu akan dipakai kita Sehari-hari ya kak Kalau bisa Di sepak lagi kak Di sepak lagi ya Tas apapun itu Kecuali dia kulit asli Semuanya dalam luar ya kak ya Itu oke lah Boleh lah Karena itu bisa Dibersihin pakai Lotion cleaner Juga bisa Ya kak ya Terus kakak tinggal pakaiin Apa Yang non-alkohol Kemudian bisa juga pakai Apa namanya Letter balm Nah itu bisa kan ya Nah tapi kalau untuk yang Kayak ada Begini-begininya Karena kakak akan Memasukkan barang-barang Ya Aku sarankan Untuk dicuci spa dulu Sih ya Seperti itu ya Kalau untuk cuci spa Di aku ada Ya kak ya Bukan di saya sih Nanti saya akan Kasih lagi ke orang Ada spanya Dekat rumahku Itu kalau untuk Satu Apa namanya Satu tas itu ya kak Berkisar antara Seratus sampai Seratus lima puluh Ya Kalau kakak memang Mau Silahkan nanti Di chat juga Ke admin ya Oke Seperti itu saja Ini soalnya Ini kotor Menurut aku ya Tuh Pemakaian lah Ya kak Semua Apa Semua Kondisinya Masih oke Oke banget Si Michael MK Hamilton yang gede gede ini yang large ya oke hari ini aku udah review semuanya ya tas aku khusus untuk pecinta kulit-kulitnya Michael Kors ya dari USA silahkan kalau kakak ada yang mau di apa namanya ditanyakan atau kakak mau langsung nego atau langsung ambil silahkan di screenshot chatkan ke toko ya kak ya nanti akan dilayani dengan baik oleh admin ku ya terima kasih buat perhatian kakak semuanya happy weekend ya dadah thank you for watching jangan lupa klik subscribe like dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas see you next time bye